Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang atau menambah sampul pada e-book atau e-module yang berformat e-pub yaitu dengan menggunakan aplikasi Sigil untuk menambahkan sampul ini caranya sangat mudah arahkan saja kursor ke menu alat atau tool kalau dalam menu bahasa Inggris tinggal kita klik alat kemudian klik tambahkan sampul kemudian kita cari file gambar yang ada di laptop atau komputer kita kita lihat ini ada beberapa gambar yang bisa kita buat sampul ini ada contoh sampul dengan nama file sampul di modul ini yang kita gunakan sebagai sampul kita kembali ke Sigil klik perkas lainnya oke cari gambarnya sekarang jadi saya lihat ada di folder unduhannya cari sampul yang akan kita buat misalkan sampul nah ini sampul e-module jpeg kita klik kemudian kita buka nah sampul sudah terpasang oke jangan lupa kita simpan sekarang misalkan kita kasih nama contoh li modul kita simpan oke sekarang kita coba kita masukkan ke azardi apakah sampul ini bisa tampil di azardi kita buka azardi kita tambahkan kita browse ipap yang sudah kita buat tadi oke tadi di folder unduhannya jadi contoh imodul.ipub kita buka klik buka scroll ke bawah nah ini ternyata belum tampil belum bisa muncul kita klik ok nah ini file-nya adalah sudah ditambahkan di azardi nyatanya ini belum tampil sampulnya nah sekarang kita lihat apa permasalahan sehingga sampul tidak bisa tampil kita kembali ke sigil ini adalah gambar yang kita gunakan sebagai sampul maka otomatis gambar ini akan masuk ke folder gambar atau folder image kita klik image dua kali ternyata nama file yang kita gunakan sebagai sampul ini adalah sampul imodul.jpg masalahnya mengapa tadi di azardi ini tidak muncul masalahnya adalah nama file yang digunakan sebagai sampul ini mengandung spasi makanya harus kita ubah supaya tidak mengandung spasi caranya kita klik kanan kemudian ubah nama tanpa spasi misalkan kita dapat sampul saja sampul atau kalau kita pakai sampul imodul harus kasih underscore underscore kalau tidak kelihatan underscorenya oke setelah kita ubah kita enter nah sekarang nama file sudah tidak mengandung spasi kita shift simpan kita coba lagi memasukkan ke azardi browse namanya tadi contoh imodul.ipub kita buka kita scroll ke bawah nah ternyata ini sudah muncul kita klik oke nah ini sudah muncul sampulnya jadi permasalahan kenapa tidak muncul di azardi itu adalah nama file-nya itu masih mengandung spasi supaya tidak supaya muncul di azardi maka spasi itu kita hilangkan sampai disini mudah-mudahan dapat dipahami dan bernampat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati